Halo semuanya, welcome back to my channel Buat yang baru gabung, kalian lagi ada di channel Elita Loina 21 Di video kali ini saya pengen bagi cerita buat kalian Karena saya gak bisa pendam ini sendiri Kalian harus tau cerita yang menurut saya mind blowing Yang wow, ini kisah nyata guys Cinta yang dipertemukan setelah 75 tahun terpisah guys Gila banget kan? Oke, kita mulai aja ceritanya Oke, kisah ini bercerita tentang Robin, seorang pemuda Yang bekerjanya tuh sebagai tentara yang sedang ditugaskan di Perancis Dia usianya pada saat itu, di tahun 1944-an Itu usianya mungkin 23 tahunan guys And then, dia disitu tuh kayak kenalan Dan jatuh cinta dengan gadis lokal namanya Janine Janine pada saat itu usianya 18 tahun Nah, si Janine ini gak bisa bahasa Inggris Sedangkan si Robin juga gak bisa bahasa Perancis Jadi kok bisa jatuh cinta? Nah, kalau kalian ngerasa, ih aneh banget Masa bisa sih? Itu bisa banget guys Saya bahkan punya temen sendiri Yang dia bisa pacaran sama orang Jerman Pada saat dia lagi les bahasa Jerman disini Dan dia tuh dari Jepang Dia gak ngerti bahasa Inggris Kayak gitu Sedangkan orang Jermannya gak bisa bahasa Jepang Kayak gitu guys Jadi kalian bayangkan gimana komunikasinya sih Juga gak ngerti awal-awalnya Tapi buktinya lancar-lancar aja Sampai sekarang dia udah punya anak Kayak gitu Oke, next Nah, mereka itu ternyata saling jatuh cinta Tapi sayangnya 2 bulan kemudian Muncullah Perang Dunia Kedua Nah, sebagai tentara US Jadi si cowok ini orang Amerika ya Dia dipindah tugas kan guys Gak di Perancis lagi gitu Dan akhirnya Jadi mereka kayak tukeran foto gitu deh Ya kan Zaman dulu Si cowok keep foto cewek itu Hitam putih Dan si cowok cewek juga begitu gitu ya Si Janin Jadi mereka saling lah Menyimpan fotonya gitu Memegang foto pasangannya Kayak mereka berpisah Si cowok sibuk perang Si Robbins Dan si Janin ini Sembari waktunya menunggu Kembalinya sang kekasih Dia itu belajar sedikit-sedikit Bahasa Inggris guys Jadi supaya Ya bisa berkomunikasi lebih lagi Sama si Robin Nah, setelah perang usai Si Robin ini kembali ke tanah air ya guys Ke Amerika Jadi dia disitu pulang Tapi dia gak balik ke Perancis ya Jadi dia tuh yaudah pulang disana Dan si Robin sini akhirnya menikah Di Mississippi Dan membangun keluarga disana Punya lima orang anak disana Jadi pokoknya yaudah Dia tinggal lah dan hidup Sebagai keluarga Sebagai ayah Sebagai suami Orang lain Di Amerika Di Mississippi Si Janin ini tuh kayak nunggu-nungguin Si sang Si Robin ini Tapi gak pulang-pulang Jadi akhirnya dia merasa Yaudah mungkin Entah dia Karena gak ada kabar Entah dia udah meninggal Karena perang Atau gimana Gak ngerti Jadi yaudah dia kayak Ya life must go on Jadi dia Melanjutkan kehidupannya Dia membangun keluarga juga Dia punya suami Orang Perancis Dia punya anak Pokoknya dia membangun keluarga guys Nah setelah itu Berlalulah 75 tahun kemudian Ini tuh dimulai dari si Robin Dia tuh kayak menceritakan kisahnya Lalu kisahnya ini tuh kayak menarik lah ya Menarik buat media Dan buat media ini tuh kayak penasaran juga Akhirnya media ini kayak ngebantuin Cari informasi kayak gitu Robin ini cuma tau kayak Tempat si Janin ini dulu gitu Atau tempat dia dulu Ditugaskan sebagai soldier Terus infonya cuma foto si Perempuan yang zaman dahulu kala Itu dia masih simpan Umur berapakah si Robin? Umurnya udah 97 tahun guys Udah tua banget Jadi dia kayak punya wish di dalam hatinya Kayak kalau bisa Gue sebelum meninggal Gue bisa kayak ke Kayak napak tilas lah Kayak nostalgia Untuk terakhir kalinya Sebelum gue menemui ajal Kayak gitu Dia pengen terbang ke Perancis Ketempat dia dulu Ya kan? Nah kemudian itulah Keinginan dia ya Bucket listnya dia Dia udah menjadi duda guys Istrinya tuh udah meninggal Kayak gitu Udah meninggal lama Oke Kemudian dia naiklah pesawat Dan diiringi juga sama awak media gitu Media ini kayak pengen ngeliput Dan yang dia gak tau adalah Bahwa si Janin itu masih hidup Jadi kalian bayangin si kakek itu duduk di pesawat kan Ditanya-tanyain sama reporternya Eh ya gimana kalau dia masih hidup? Kayak gitu Ya gak mungkin lah Saya ini kan termasuk yang panjang umur Gitu 97 tahun Dan kemungkinan besar kan si Janinnya 92 tahun Itu kan jarang banget orang yang bisa nyampai Ke usia segitu gitu loh guys Jadi dia kayak Ya pasti dia udah Udah gak ada Udah meninggal Kayak gitu-gitu Dia cerita Terus reporternya kayak pelan-pelan ngasih tau si kakek Kalau si Janin Bahwa penerbangan kali ini Dia akan menemui si Janin Si kakek itu Kalian harus tau Udah gue merinding deh Si kakenya itu nangis guys Bener-bener kayak Kayak kaget Kayak Kayak gimana ya Lo kayak Tiba durian runtuh kali ya Lo gak sangka Lo mau nostalgia Lo bakalan ketemu Gitu loh guys Si kakek itu ketemulah sama si Janin Dan si Janinnya tuh juga kaget banget guys Mereka bisa ketemu Mereka makan bareng Mereka ngobrol bareng Mereka kayak ya Nostalgia lah Disitu diliput Mereka tuh kayak Happy banget Nangis bareng guys Dan udah gitu kan ditanyain kan Si Janinnya Ini mereka ditemenin interpreter ya Si Janin Si perempuannya Si Janinnya tuh nanya gitu loh Ke kakenya Lo kok kenapa lo gak balik Lo kenapa gak ada kabar Ya gitu Waktu dulu Kayak gitu kan Gue tuh nungguin lo Terus si kakenya tuh cuman bilang Kayak dia tuh Disini tuh Kakenya tuh menurut saya Dia tuh gak bisa membuat Statement yang clear Yaudah lah ya Dia udah 97 tahun Pusing juga mikirnya yang berat-berat Intinya Ya pokoknya Saya waktu itu udah menikah Dan sebagai orang yang sudah menikah Banyak hal yang gak bisa saya lakukan lagi Kayak gitu Jadi akhirnya ya dia fokus sama keluarganya Dia dulu gitu Ternyata si Janin ini ditanya kan Sekarang dia kehidupannya gimana Ternyata dia tuh juga udah menikah Udah punya anak Tapi sekarang suaminya juga udah meninggal lama Dan dia tinggal di Panti Jompo gitu Dan kakenya tuh masih nyimpen foto si cewek Dan bahkan si ceweknya juga masih nyimpen foto si kakenya Si Robbins Jadi mereka saling simpen Sampai mereka tua ini guys Dan si kakenya tuh ngomong I love you You never get out of my head and my heart Kayak gitu Guys gila banget gak sih Kayak Saya mencintai kamu Dan kamu tuh gak pernah bener-bener Hilang dari pikiran sama hati saya Kayak gitu 75 tahun loh Akhirnya si kakek ini harus kembalilah ke US Jadi pada saat mereka perpisahan gitu ya Mereka perpisahannya Mereka tuh sampe kayak pelukan Sampai nangis Ciuman Kayak gak udah-udah guys Dan gue nontonnya tuh sampe nangis banget Kenapa? Karena gue tau Satunya 97 tahun Satunya tuh 92 tahun Kalian kebayang gak sih Kalo akhirnya kalian ketemu Orang yang kalian tunggu Tapi pada saatnya kalian harus cabut lagi Harus berpisah lagi Dan kalian di otak kalian kayak Ya gue pengen sih ketemu lagi Tapi siapa tau ini tuh terakhir kali Karena umurnya udah sama-sama Sangat tua Itu nangisnya kayak apa guys Ya ampun Gila guys Ini gue Ini gue pura-pura kata Sebenernya gue segi banget Kalian kebayang gak sih? Oh my god Kalian percaya gak sih? Itu sebenernya jodoh atau gak sih? Kayak gitu guys Tolong dong tulis di kolom komen Asli gue baper Asli gue galau jadinya Padahal itu kisah dia Kalau kalian di posisi si kakek atau di posisi si cewek kayak gimana guys Tolong tulis di komen Oke guys Itulah tadi ceritanya Dan mudah-mudahan kalian menjadi inspirasi penyemangat Penyemangat dari mana? Ya kali aja penyemangat ya Buat cinta yang masih terpendam Masih bisa ketemu lagi Mungkin di kemudian hari Kalau umurnya sama-sama diberikan panjang Kayak gitu deh guys Gue udah pusing dan gue ingin melanjutkan kehidupan lagi Life must go on ya kan Thank you so much for watching And see you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax